1, 2, 3 Halo Bro, ya berjumpa lagi dengan gue di channel Spesialis Blayer Kali ini gue ada di bengkel ya, mau turun mesin tuh, motor yang belakang ya Yang kuning karena udah lama banget, digeletakin Gue beli itu 1,5 tahun yang lalu ya Jadi udah lama Dan ini gue bongkar, apa, beli motor, gak tau ya dalemannya kayak gimana Karena belum pernah bongkar sama sekali Ini pertama kalinya bongkar mesin Dan kita lihat seperti apa ya daleman mesinnya Nah, ini lagi dibongkar ya sama Mas Sigit Ini velgnya pake RCB ya Tapi RCB model lama nih, Racing Boy Nanti gue fokusin Racing Boy Bannya Pirelli ya, Diablo Rosso Ukurannya 100x80 Oh, ada yang baru datang nih Ini borengnya kayaknya OB dah OB ya Borengnya Y tapi OB Tahu OB-nya bagus apa enggak Kalau bagus ya di repair mungkin Di porting, kalau jelek buang Begini panjangan Oversize 125 Nah, kita lihat borengnya Tuh, ini OB Kelihatan Kelihatan enggak Nih, dari sini nih keliatannya Tuh, ini Enggak lurus tuh Eh apa, enggak presisi ya Ntar gue fokusin Nah Nah, disininya enggak presisi nih Nabrak tuh Ini nabrak Jadi, bahan bakar tuh Ntar ke sini Iya, mungkin Kurang apa ya Kurang mulus aja gitu jalannya Tersendat-sendat Nuh, lubang ini juga Lubang kenal pot Ini juga mentoknya disini nih Eh, mana sih? Nih Ini mentok disini Jadi, bisa dibilang ini OB-nya jelek Terus Wih, portingan juga dong Gue kira-kira belum portingan Ini borengnya portingan juga nih Kita udah ini masih bisa apa enggak ya Nanti ke Pak Imam Bisa Bisa lah Bersih tapi ini ya bersih Kita lihat dalamannya rumah koplingnya segala macemnya Oh iya, gue ini mau ganti Nyobain sih Pisang aja gitu kan Bering krukasnya pake Fyto Bukan Buito ya Ini Fyto Ini Apa? Rasionya gigi 5 23 Mata Ini bearingnya Nah, ini bearingnya Belum gue buka sih Apa? Udah Oh udah Ntar gue buka dulu Ini harganya itu berapa ya kemarin ya Sekitar 500 ribuan ya Yang 2 biji Kalo yang 4 800 apa 1 juta ya Ada yang 4 yang sama rasio Kalo ini cuman krukas doang Ini C berapa sih Pak? Ini Ini C3 ya Tipe C3 Jadi kalo gak salah itu C3 sama C4 C5 itu ya Sama C-Cnet Kalo gak salah Dari jarak bearingnya ini Kalo gak salah ya Dari bawah bearingnya ini 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 agak kocak Tapi Katanya sih gak berisik Ini Paito S720 Low noise ya Jadi kurang Apa? Gak berisik Flash friction tuh apa sih? Minim gasnya kan kali ya? Ini Precision Tolerance Tolerance Apa? Artinya Aul lah Artiin aja sendiri Lalu High rotation speed Up to 15.000 RPM ya For high performance Engine Jadi ini Untuk RPM Sampai 15.000 ya Kalo air wrecking Mungkin Cukup ya 15.000 RPM Kemarin Saya pake SKF Apa sih pak itu? Enduro SK Enduro ya SKF Enduro ya? Oh Enduro ya Itu Cuman Kuat Sampai berapa ya? 12-13.000 RPM Itu udah ambrol Gak lama Langsung ganti lagi Sekarang nih Nyobain pake ini Rasio Katanya sih Ganti G5 Jadi udah cukup ya 23 mata Jadi gue ganti aja G5 nya Lalu ini ada seal Seal-seal nya ya Semua Ganti Nah ini boringnya Bukan punya gue Ntar dulu ini Terus Piston pake NPP ya Oversize 200 Karena boringnya Bekasi Hero kemarin Portingannya Tinggal naik Set naik Satu set Semua Lalu Stangseher juga Pake NPP Ini Stangseher nya ya NPP Ini Stangseher NPP Jadi Gak ada Gak ada yang Daytona Daytona Nyari budget Mangkas budget aja Maksimalin budget Lalu ini Boring nih Ini Boring Boring KW ya Jadi Ini udah di porting Udah di porting ya pak Udah Ini udah di porting lagi Nanti gue juga Mau pake ini Di Shiro ya Tapi gak tau kapan Ngumpulin dulu Dananya Ini udah di porting lagi Karena Kalo gak di porting itu Di Bagian sini ya pak Yang nabrak itu ya Iya Di bagian sini tuh Nah Nabrak ke Crankcase Jadi Apa Pembakaran Atau apa sih pak Namanya Oh Iya Apa gaspeed Iya Gaspeednya Bebalik Katanya Nabrak disini tuh Kalo gak kerenkes Disininya Nabrak Jadi ini Di porting lagi Aman lah Enak Ntar gue cobain Kalo gak percaya ya Ntar gue pake juga Kalo mau order Juga ke Gue Masalah harga Tinggal DM aja Di instagram ya Di Ad specialist Underscore Blayer 135 Murah Cuman di angka 1 Itu ya Ini YP Tiga Mana Kenapa Emang Hah Bubutan Kan pake yang kemarin Di ini Emang nanti Ini gak Di ini Gak dipake Ini kodenya YP2 Ya Versaiz 0 Ini kalo beli ini Udah dapet Satu set sama Piston bawaannya Kalo mau ganti NPP NPP bisa Ganti ori Juga bisa Jadi Suka-sukamu Lah Ya Di harga Mulai Satu jutaan Nggak lebih Ya Maksudnya Nggak jauh Sampai satu juta setengah Nggak bakalan Yang ke satu lah Pokoknya Koma Sekian-sekian Nah udah Ini balik ke motor Ini yang Kemarin di chat ya Pake chat Sapporo Bagus enggak Kemarin sih Dipake warawiri Masih awet ya Cuman abis Berapa Kaleng sih Ini satu kaleng Yang ininya Cuman clear-nya doang Dua kaleng ya Kiri-kanan Ini satu Kanan satu Kinclong loh Tuh Lian painting Dilawan Nah Terus Ini head-nya Anjrit kok head-nya Gini banget ya Oh iya Hati-hati Dia mau balik Cariin bini ya Itu magnetnya Udah bubutan Ntar gue liat ya Hal-halnya gelap Sono Ini head-nya Gini banget nih Mungkin ini Di ini lagi ya Di squeeze lagi Bisa liat Nyesuaiin speknya Ini cat-catan juga Masih Mulus Alhamdulillah Kita kesini lagi Eh ini apaan Emang ini gini ya Iya Dari sananya Oh Enggak maksudnya Kalau yang Ori gitu Kayak gini juga Oh gitu Gue baru tau soalnya Kadang-kadang deh Tergantung molding Oh gitu Jadi tergantung molding Nah ini tutupnya itu Kayak gini nih Kayak tambalan gini Soalnya gue Belum pernah sih Bongkar sendiri ya Tau-tau udah beres Udah beres aja Karena dia tinggal kerja ya Ini kampas koplingnya Standar juga Ntar mau gue ganti Pake kampas kopling Daytona Yang tipe wide ya Jadi lebih lebar Dari yang orinya Ini gak tau piringnya Yang longgar Atau Bagi yang Oh Itu Itu longgar loh Coba mas Nah Ntar kita liat aja dulu Bongkar aja Itu oblak-oblakan loh Ya ini Beli motor ini Tunggitung beli lotres Tunggitung beli dokumen ya Tahun 93 Pajaknya Dulu mati setahun Tapi sekarang udah on Gue dapet itu 7.300.000 Plat ciamis ya Sekampung Nama KTP gue Sama Jadi Pajaknya gak begitu Ini Karena beli dokumen aja Udah hampir 5 jutaan Waktu itu Gue nyari Yang 5 juta itu Pajaknya ketinggal 3 tahunan Gue nyari-nyari Tetep gak nemun Ini murah Dapet Ini yang kepake itu Cuman tanky Pokoknya bodyset Rangka Sama segitiga Ini asoknya bekas Yang merah Sisanya kebuang Semua Gak kepake Ini disknya Ukuran 300 Jadi